Intro Kembali Anda menyasikannya Jawa Tengah, saya Muhammad Sulihin. Kita awali segmen ini dengan informasi pilkada dari kota Salatiga. Kedua pasangan calon, wali kota dan wakil wali kota Salatiga yang maju dalam pilkada serentak Februari mendatang telah menyatakan tidak membuat akun resmi media sosial sebagai sarana kampanye mereka. Ya meski demikian, sejumlah akun media sosial yang memuat materi kampanye dari kedua pasangan calon ditemukan di dunia maya. Media sosial saat ini memang menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat dalam penyampaian materi kampanye. Termasuk dalam proses pilkada kota Salatiga, penggunaan media sosial juga cukup masif digunakan. Pada media sosial Facebook ditemukan beberapa akun yang memuat materi kampanye kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Akun-akun ini pun berisi foto-foto kegiatan pasangan calon, visi misi, serta materi-materi kampanye lainnya. Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye bagi peserta pilkada serentak memang diperbolehkan. Masing-masing pasangan calon diperbolehkan membuat tiga akun media sosial yang didaftarkan ke KPU paling lambat sehari sebelum masa kampanye atau tanggal 27 Oktober lalu. Akun ini pun harus ditutup maksimal satu hari sesudah masa kampanye berakhir atau tanggal 12 Februari mendatang. Tak adanya akun resmi media sosial dari kedua pasangan calon bukan berarti fungsi pengawasan di media sosial tidak dilakukan. Panwas Kota Salatiga tetap memonitor materi-materi kampanye yang beredar pada akun-akun tidak resmi di berbagai media sosial. Keterbatasan jumlah petugas membuat pengawasan media sosial menjadi tidak maksimal. Karena jujur untuk kampanye di media sosial ini kami ya ada keterbatasan ya terkait dengan IT ini. Karena kadang-kadang akun itu juga kadang-kadang juga akun yang tidak resmi sehingga dalam hal mungkin kalau terkait dengan yang sifatnya provokatif, saling menjelek-jelekkan itu kami akan berkoordinasi dengan Polri yang tentunya mempunyai terkait dengan ini cybercrime ya. Selain menawarkan banyak nilai positif dalam proses demokrasi, anonimitas yang ditawarkan media sosial ternyata juga mempunyai potensi kerawanan ketika disalahgunakan. Tantangan mewujudkan proses demokrasi yang bersih dalam pelaksanaan pilkada serentak Februari mendatang pun semakin berat karena harus ditunjang dengan penguasaan teknologi yang semakin berkembang. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.